The Felicius Official Channel Salam sejahtera untuk kita semua Video kali ini kita akan membagikan Tutorial untuk konvoy S21A S21B Dan juga S11 untuk varian Variannya OSRAM Terutama versi CSL PM1 ataupun CUL PM1 Karena sampai hari ini Masih banyak yang nanya Bagaimana cara untuk Fine Tuning atau Alignment Focus Pada Unit-unit yang menggunakan CSL PM1 Atau CUL PM1 Dengan host S21A, S21B Dan S11 Seperti biasa kita akan berikan tutorialnya Lengkap dan mendetail Setelah yang satu ini Untuk konvoy S21A Konstruksi pil dan MCPCB Adalah seperti ini Karena S21B dan S21A Ini memiliki ukuran reflektor yang sama Jadi karakter dari spot atau beamnya Juga pasti akan sama Ini dirubah setup Sekarang menggunakan CSL PM1 Dan mau gak mau kita harus fine tuningnya secara manual Karena untuk fine tuning centering spot ini memang tidak bisa dilakukan oleh mesin Jadi Anda total harus melakukannya secara manual Tergantung peeling dan personal touch yang Anda miliki Ada dua tempat untuk adjustmentnya Yang pertama adalah posisi centering dari emitter ini ke bagian pilnya Yang jadi patokan centeringnya adalah body emitter Jadi bukan MCPCB nya ya Tapi body emitter nya Kenapa? Karena terkadang kita juga mendapatkan posisi reflow atau penempatan LED di MCPCB nya ini tidak center Makanya kita berpatokan pada body emitter nya saja Kita biasa menggunakan sigmat atau jangka sorong Tapi karena ini sifatnya tutorial Jadi kita akan gunakan penggaris biasa yang bisa dengan mudah Anda dapatkan di rumah Terus Anda ukur sampai ke tepian pilnya ini Ini disini 10,5 atau 10,5 mm Terus ambil sisi yang lain atau sisi yang berlawanan Dengan cara yang sama Anda ukur lagi Kalau memang belum terbaca nilai ukuran yang sama Anda kendorin dua skru yang ada disini Terus Anda geser-geser posisinya Sampai Anda menemukan angka yang sama antara dua sisi yang berlawanan Yang berarti adalah posisi body emitter ini sudah center di tengah Terus untuk di bagian bawahnya ini juga sudah kita tambahin spacer Sudah kita tambahin spacer Jadi kita tinggal lanjut untuk melakukan penyolderan atau pemasangan drivernya Oke ini sudah tersolidir dengan baik Untuk tutorial pemasangan spacernya kita skip ya Karena kita sudah pernah membuat video tutorial pemasangan atau instalasi penggabungan spacer Dengan pilnya ini di video yang ini Kita akan pasang ring kuncian drivernya Oke sudah terpasang Nah kalau sudah kita akan melakukan centering position pada adjustment posisi yang kedua Yaitu adalah penempatan emitter ke bagian reflektornya Biasanya rata-rata kita masangnya adalah begini Kita akan keluarin dulu reflektornya Oke Sil kita tetap pasang di bagian hostnya Terus lensanya juga kita blow dulu agar bersih Kita pasang Oke Reflektornya juga sama Selanjutnya Selanjutnya Gasket kita pasang di bagian LED nya dulu Sudah Seperti ini Kalau sudah Kita akan lanjut pasang reflektornya Di atasnya sini Baru Kita Masangnya seperti ini Kalau sudah Hampir selesai Atau hampir kencang Kita bisa lihat perlahan seperti ini Dan pastikan posisi emitter Atau LED nya ini persis berada di tengah reflektor Sebelum benar-benar kita putar Atau kita kencangkan Oke Ini sudah hampir mentok Kita akan cek dulu Kalau sudah Baru kita kencangkan mentok Selanjutnya Kita cross check lagi Apakah posisi emitter nya berubah Oke Kalau tidak Baru Kita Pasang Bodi Cuk nya Biasa Kalibrasi yang kita gunakan adalah Menggunakan Samsung 40T Masukkan baterai nya Tutup tail cap nya Terus Akan kita Tes Oke Moonlight Low Medium High Dan Turbo Oke Spot nya sudah bagus Dan seperti apa Bimsut nya di order Yuk kita tes Ini adalah Moonlight level nya Kita tap sekali Naik ke Low Terus kita tap sekali Ke medium Nah disini bisa dilihat bahwa Spot nya solid Bleeding corona nya juga Rapi Tidak ada Tidak ada shadow ring juga Di Spill nya Terus Kita akan Tap sekali Untuk ke High mode Ini High mode nya Covering area 250 Sampai 300 meter Enteng Dengan High mode Terus bagaimana Dengan Turbo Mode nya Kita Tap sekali Cush Nah 450 meter Ter cover Dengan Sangat Jelas Demikian video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih